Pemirsa KPK menyatakan siap membantu tim penyidik Polda Sulawesi Tenggara mengusut dugaan desa fiktif penerima dana desa. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 57 orang, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejak Juni 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi telah membantu Polda Sulawesi Tenggara dalam tahap penyelidikan untuk mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi desa fiktif di Kabupaten Kunawe. Saat ini perkara sudah dalam tahap penyidikan dan KPK memberi bantuan fasilitas ahli. Kelar perkara yang dilakukan tim penyidik Polda Sulawesi Tenggara dan KPK menemukan ada 34 desa yang diduga bermasalah terkait membentukan desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen tidak sah atas alokasi dana desa di Kabupaten Kunawe tahun anggaran 2016-2018. 34 desa yang diduga bermasalah, 3 diantaranya diduga adalah desa fiktif, dan 31 yang lain pembentukannya atau SK yang dibuat itu diduga itu dilakukan berlaku surut atau backdate. Karena pada saat itu ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri sehingga semestinya tidak boleh ada pembentukan desa yang baru. Tapi kemudian 31 ini dibuat backdate bertanggal mundur agar juga bisa, tujuannya agar bisa mendapatkan anggaran dana desa nantinya. Sementara itu 57 orang telah diperiksa sebagai saksi di Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Tenggara sejak beberapa waktu lalu. Tetapi hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu hasil temuan dari BPKP. Sementara menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi lain termasuk menunggu hasil cek fisik dari ahli konstruksi lembaga pengembangan jasa konstruksi Sultra kemudian berikut menunggu hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP kemudian baru nanti akan menetapkan tersangka. Kasus desa fiktif ini mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap banyaknya muncul desa fiktif atau desa baru yang tidak berpenghuni. Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan.